Sebermula pada zaman dahulu kalah, yang mula-mula mendirikan dan membuat dusun tambangan kelekar yaitu datang dua orang kubu satu laki-laki satu perempuan. Ada pun dari mana datangnya kubu tersebut tidak diketahui sampai sekarang. Maka sepasang kubu itu mula-mula bertempat tinggal di hilir dusun tambangan kelekar sekarang ini. Ada pun air di situ sangat bening, oleh karena air sungainya bening. Lantas tempat itu diberinya nama oleh kubu itu temening. Setelah lama hidup bertahun-tahun, sepasang kubu itu memperoleh anak seorang perempuan sampai meranjak remaja. Setelah menjadi seorang gadis remaja yang cantik mereka hidup rukun. Lantas setelah lama datanglah dua orang laki-laki dari keturunan Majapahit Tanah Jawa. Orang itu bernama Jangam Pagi dan yang satunya lagi bernama Rimajaya. Setelah mereka bergal dan orang yang berasal dari Majapahit yang bernama Jangam Pagi dimikahkan oleh penguasa hutan. Yaitu kubu yang berada di temening dengan anak gadisnya. Ada pun kubu temening itu berjuluk Sang Merugul. Jangam Pagi berjuluk Pangeran Mas. Pangeran Mas bersama istrinya berjalan ke hilir dari temening dan membuat pondok di hilir temening. Dan di situ ada batang kayu buah kemang yang sangat besar. Lantas tempat itu dinamainya Dusun Kemang. Dan dusun itu hingga saat ini masih ada bekas-bekasnya. Yaitu kuburan Pangeran Mas. Dan disebut orang dengan keramat kemang. Ada juga kuburan Mulu Balang dan lain-lainnya di pinggir sungai Kelekar. Letak keramat kemang di antara Dusun Pinang Banjar dan Tanjung Medang. Ada pun Pangeran Mas itu beroleh anak laki-laki yang bernama Jangam Pagi. Setelah besar beristrikan dan tidak diketahui namanya dan asalnya. Jangam Pagi bertempat tinggal di hulu temening yang sekarang tempat itu menjadi Dusun Tambangan Kelekar. Bermula asalnya dinamai Dusun Tambangan Kelekar. Lantaran di tempat itu. Semasa dahulunya apabila kubu temening beroleh ayam berubu lantas ditambangnya di tempat itu. Oleh sebab itu lama, kelamaan tempat itu dibuat dusun oleh Janggam Pagi. Dan ia pun setelah lama hidup di situ diberi gelar Sang Penghulu. Sang Penghulu beranak-pinak dan memperoleh anak tujuh orang anak. Anaknya itu empat laki-laki dan tiga perempuan. Yang laki-laki bernama Tajah, Lailah, Pegalah, Pepegalan. Yang perempuan bernama Bening, Jeming, Munaya. Cerita ini disalin menurut catatan aslinya tanggal 25 April 1932. Depasi Rahto Sengah Meriak. Disalin kembali dari catatan yang ada di kantor kewadaan Ogan Pilir oleh Camat Tanjung Raja Ibrahim Ali 5 Oktober 1950. Disalin lagi oleh Haji Imran Syahrin tahun 1960. Disalin lagi oleh Haji Kaprawi Imil. Tanggal 26 Juli 1990. Terima kasih telah menonton!